Halo videos, Lukus BGF, it's me Sika saya Pak Utap, selamat datang kembali di channel gue kali ini Dan kesempatan kali ini kita akan mereview Sebuah device lagi Yang dimana device ini gue baru aja beli Karena keliatannya itu Keren, dan kebetulan ini adalah Hal yang memang sangat gue sukai Yaitu adalah Jam, let's go Nah ini dia jamnya Jadi ini adalah Ciga Design Ini keluarannya Xiaomi Karena kalau misalkan ngeliat Desain kotaknya aja atau desain boxnya Itu udah keliatan banget Luxury, luxury gimana gitu Jadi kayak mewah Kalau kata orang-orang itu mewah, pake V ya Bukan pake W Karena ini bener-bener desainnya tuh mewah banget Dan nanti kita liat bareng-bareng isinya kayak apa Sebelum masuk ke videonya, Autap punya pesan buat kalian Ini dia Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Autap yang baik hati dan bijaksana ini Memberikan kalian kesempatan buat temen-temen Yang belum join ke Squad Utap Velas Squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia Untuk join sekarang juga dengan cara Klik tombol subscribe kayak gini Autap akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang Let's go Satu Dua Tiga Empat Lima Cukup Kalau udah klik tombol bellnya juga jangan lupa ya That's it Thank you guys Nah mudah dan juga gratis cukup lakukan dua hal tadi Langsung join ke Squad Tovelas Squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia Dan juga otomatis juga ke Prakatek Lovers Jadi kalau misalkan kalian suka sama challenge-challenge yang seru Ya itu adalah sisi lain dari channel Autap yang dimana Seru-seruan kita challenge Tolol-tololan Pokoknya kita ngelakuin apapun challenge atau hal apapun yang bisa menghibur temen-temen sekalian Langsung subscribe juga Karena kita ada konten challenge-challenge juga Ada daily vlog juga, ada prank juga Dan ada review juga Karena Autap Itungannya lumayan suka jajan gitu ya Lumayan demen, lumayan hobi Diomelin istri Ya karena beli hal-hal yang tidak penting Tapi kali ini menurut gue ini penting Oke langsung aja kita review Ini adalah ciga desain keluarannya Xiaomi Ya keluarannya Xiaomi Dan kalau misalkan kalian lihat di kotaknya itu Selain kotaknya lux atau mewah itu ya Itu dia juga dapet Red Dot Design Award Winner 2017 Jadi desainnya itu dapet penghargaan ya Mungkin karena kerennya atau karena uniknya Gue gak ngerti Udah boxnya gini doang aja Di belakangnya ada desain zen Di produksinya desain zen Terus juga ada website-nya www.cigadesign.com Kisupas atau quality control pass Jadi sudah melewati quality control Yang pasti kualitasnya sudah bagus By the way ini Autap tidak disponsorin Karena Autap ini beli pake uang pribadi Jadi kalian gak usah takut Karena biasanya penonton suka ada yang Ah ini mah sponsor Ah ini mah endorse Makanya dibagis-bagisin Tidak Ini Autap Pure Demi Allah Ini beli pake uang sendiri Kita langsung buka aja boxnya Bekas kemarin ngerakit Tamiya Jadi masih bisa Jadi buat temen-temen yang belum nonton juga Langsung aja klik Disini ada tombol i Eh sorry Disini Disini ada tombol i Langsung aja di klik Itu kemarin gue ngerakit Tamiya sama Indira Dan itu seru banget Bener-bener nostalgia Dan rencananya anak-anak di bawah Itu semua pada pengen beli Tamiya Terus nanti kita bakalan balap-balapan Jadi ditunggu juga Vlog dari Autap Vlog balapan Tamiya Barengan sama Bang Pin, Baba Ibnu Erdin, Rian Dan kawan-kawannya Oke Kita kesampingin dulu Kita buka plastiknya Bener-bener mati segel nih Ini harganya gue beli di 2,3 2.300.000 rupiah Dan ini kenapa gue bilang Untuk desain jam yang mewah Ini cukup murah Karena nanti kalian akan lihat sendiri ya Kita buka dulu ya Ada lagu gitu Dalamnya ada tulisan lagi Karena mungkin dia sangat membanggakan Dari si Red Dot Design Award winner-nya ini ya Wih, gila Wih, dibukanya kayak buka cuy Tuh, berarti gini dulu cuy Anjir, keren gila Wah, ini tulisan Chinese semua gitu ya Mechanical Siga Design Skeleton Automatic Mechanical Wrist Watch Oke Ini kayak dapet kertas gitu Dan dia itu ternyata menangnya itu banyak banget cuy Red Dot Design Award 2013 Best of the Best Red Dot Design Award Honorable Mention 2013 Dan lain-lain Banyak dia sampai 2018 juga dia terakhir menang ternyata Tapi yang dia tonjolin di depan itu cuma Yang 2017-nya Karena itu base design Yang lainnya beda-beda Honorable Mention, blablabla Pokoknya bukan base design Oke Nah ini ketika kita balik lagi Ini ada kayak gininya Tuh, terus ada jamnya Ada dapet Apa ini? Obeng, iya obeng Obeng minus Terus juga dapet Ini, ini kita review singkat aja ya Leather gitu Kayak kulit Warna hitam Terus juga dapet yang Stainless Warna Hitam juga Tuh Ini yang stainlessnya Dan Ini adalah jamnya Kenapa gue bilang ini Hitungannya murah Untuk sebuah design yang look Oh ini cukup berat loh By the way Jadi enak nih Gak Gak keliatan Gak berasa murah gitu ya Jadi kayak keliatannya tuh Dan rasanya tuh Berat Jadi ini dia otomatik ya Seperti biasa nih Dia ada Penggeraknya ini Ini yang dimana Kalau misalkan kalian Pakai terus Dia gak bakalan mati Jadi dia gak pake baterai Kalau kalian gini terus Gitu Ntar kan dia bakalan muter 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 Itu dia nanti Iniin si gearnya Untuk Selalu hidup Selamanya Selama kalian pake Nanti kalau misalkan Kalian lama gak pake Biasanya dia baru mati Jam-jam kayak gini ya Biasanya jam bapak-bapak Yang kayak begini nih Ya karena saya sudah menjadi Bapak-bapak juga Jadi mulai suka sama Jam-jam kayak gini Selain dari desain yang Anak muda juga Gue masih tetep suka Nah ini Kalau kalian liat Ini Kalau Kalian liat ya Ini desainnya Kayak Seven Friday Yang dimana Range harga dari Seven Friday itu Bisa 10-20 jutaan Harganya Kalian boleh Googling aja Kalian search di google Itu Itu modelnya kayak gini banget Mirip banget Gak mirip banget sih Mirip Lah Ya Cuma bedanya Kalau misalkan Seven Friday itu Dia Belakangnya tidak tembus Karena kalau ini kan Kalian liat Tembus ya Abai kan Kuku saya ya Ini kalau kalian liat Itu dia tembus gitu Jadi kalau misalkan kalian pake disini Kulit kalian bakalan Keliatan gitu Dari luar Seven Friday itu Desainnya banyak Tapi Kayaknya gak ada yang Transparan gini Gak ada yang tembus Begini Jadi langsung aja kita bukanya Kita lucuti Aduh gila puas banget Wuh We 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 Mana Oh ini dia Nah itu Ini gue suka banget Sama desainnya asli Sekarang kita coba langsung pasang aja Yang Stennis dulu kali ya Jadi kalian Caranya ini juga masukinnya Gampang banget loh Ha Tinggal Mana sih atasnya Atasnya yang Ini Oke Berarti ini di bawahnya Kalian tinggal masukin gini Terus ini dia ada kayak semacam Buat Congkelan gitu Kalian tinggal gini doang Ternyata tidak Tidak terlalu gampang juga ya Ha Udah Udah masuk Satu Kita masukin lagi yang satunya Udah Udah Masuk Sudah Begini Tuh Keren kan Ini kalian bisa ya Buat para cewek-cewek Kalau misalkan bingung Gue mau ngadoin cowoknya apa Yang Jam Desainnya mewah Tapi Harganya tidak Terlalu menceki Dompet kalian Nah ini bisa dijadikan Pilihan juga Coba kita langsung pasang aja kali ya Suka banget sama desain Jadi gue begitu ngeliat Ini ada di e-commerce Gue belinya di e-commerce gitu Gue langsung kayak Damn Gue mau beli itu Mem Tapi tinggal gini aja Ya kan Tuh Lalu di cek klik Oh ini Buka dulu Ya kan Masuk sini Ini ada lubangnya Haa Sudah masuk di lubangnya Lalu di cek klik Udah Gini dong Semudah ini Tapi ini masih agak kendor Dan kalian bisa kecilin Ya Pakai Obeng ini juga bisa nih Kalian tinggal gini dong Ini tampilannya Asik ya Ini 7 Friday banget Parah Gue suka banget cuy Ih ngaco loh Asli gue suka banget Desainnya Kalau misalkan mau buka Ya tinggal kayak tadi gitu Nah disini ada sentuhan Tulisan lagi ya Ciga Design Kenapa sih namanya Ciga Dan ini kalian gak usah takut Karena ini dia Itu Kacanya ini Ya ini dari Sapir Jadi Kemungkinan untuk lecetnya Kecil Jadi bukan gak bisa lecet ya Bisa Bisa lecet Tapi Bener-bener harus Benda-benda Yang tajem Kalau benda tumpul Dia biasanya enggak Sapir itu kayak gitu biasanya Ya Susah Tidak usah dikecilin Ya Karena Autop tidak pengen Pake yang ini juga Autop lebih suka Yang kulit Oke Jadi Tidak usah dikecilin juga Kita pake yang ini sekarang Kita pake yang bahan kulit Kita coba Kulitnya Kayak gimana Apakah seperti Kulit sunat Kita tidak tau Oke Kita pasang lagi Yang tadi susah itu loh Ya Masuk Kesini Ini ya tarik Hidup tuh enak banget Kalau punya kuku ya Sayangnya Autop itu punya hobi yang jelek Yaitu adalah Menggigiti kuku Gimana sih caranya berhenti Dari gigitin kuku Guys Coba dong Tolong buat temen-temen yang tau Caranya gimana Mungkin pernah Adiktif juga gitu Pernah kecanduan Boleh komen di bawah ya Kasian ya Autop kukunya pada jelek-jelek banget Kayak abis Perang anjir Oh udah udah Masak Oke Jadi gini Nah kalau yang kulit kan Lebih gampang tuh Untuk adjustnya Untuk nyesuainnya Karena dia kan Ada lubang-lubang ya Udah deh Autop suka Pake jam itu Tidak terlalu Lepas Tidak terlalu sempit Tidak terlalu Ini juga Nah gitu Dan ini kulitnya juga Menurut Gue lumayan bagus ya Oke gitu nih Apisnya Dan kita lihat nanti Gue mungkin akan update di Instagram Karena gue biasanya itu Alergi sama kulit Jadi kalau misalkan Pakainya kelamaan Biasanya dia bukan lagi merah Dia udah langsung bentol-bentol Di balikinnya Jadi harus rajin-rajin Buka Jamnya Kalau misalkan Lagi pake jam yang Kulit kayak gini Harus rajin-rajin buka Karena kalau enggak Nanti bakalan Gatel-gatel Dan langsung bentol Ini dia Yang kulitnya Wow Kalau gue sih keren banget sih Cuma di harga 2,3 juta doang Kenapa gue bilang doang? Karena ini desainnya Bener-bener mirip Kayak 7 Friday Yang dimana Untuk beli itu Kalian Mesti robo-kocek Mungkin sekitar 10-20 juta That's why gue bilang Ini murah Dan Oke Kualitasnya juga bagus Jadi ini adalah Xiaomi Collab sama Ciga Gue sendiri gak tau Ciga itu merk apa Mungkin di Luar negara sana Dia udah cukup terkenal ya Ngeluarin jam Tapi ini gue baru denger Ciga itu collab sama Xiaomi Dan luarin jam ini Gue pikir awalnya ini adalah smartwatch Tapi ternyata Bukan ini adalah jam analog biasa Yang didesain sedemikian rupa Supaya jadi low Segala macem By the way Kita sesuaiin deh Sekarang jam 1443 1443 Waduh udah diginiin lagi Susah juga nih Kalo gue gak punya kuku guys Kunya tuh bener-bener gak ada Jadi kita mesti buka lagi dulu Untuk 1443 ya Udah 1444 Ini keren sih 14 itu berarti jam 2 Astaga Ini 2 Oke nice Sudah berjalan lagi Kayak gini tuh keren banget Nice Isn't it Oke Keren ya So that's it guys Video for today Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Sampai habis Ya udah nonton video singkat ini Video review singkat ini Sampai habis Jadi buat temen-temen Yang kalo misalkan Suka bingung Terutama cewek ya Pengen ngadoin apa Buat pacarnya Kadoin aja jam ini Ini cukup oke Menurut gue Dengan harga 2,3an Doang Ya Untuk desain yang oke banget Itu cuma harga 2,3 Kalian udah bisa dapetin ini Dan gue berani jamin Gue yakin Pacar kalian Atau suami kalian Pasti bakalan suka Jangan lupa kalo misalkan kalian suka sama video kayak gini Klik tombolnya sebanyak-banyaknya Sampai 10 ribu Atau bahkan lebih Terserah Supaya out up makin semangat Untuk bikinin video-video yang lebih menarik Lebih informatif Lebih menghibur Untuk temen-temen sekalian Jangan lupa juga untuk follow instagram pribadi gue Di at Gustavfode Karena banyak banget konten-konten Yang gak bisa gue post di youtube Biasanya gue postnya di instagram Baik itu di feed Ataupun di instastory Jadi menurut kalian follow instagram gue Dari sekarang Jangan lupa juga untuk subscribe channel gaming gue Di youtube.com Slash out up gaming Channel fab gue Di youtube.com Slash fab motion Dan buat temen-temen yang pengen breoko Seperti out up Tombol gini Atau alisnya seperti indera kalista Langsung aja order minyak miri dari werewolf Dilan adnya At werewolf Pake ad ya Karena kalo enggak gak bisa Disitu juga jual susu pengemuk Jadi buat temen-temen yang pengen Naikin berat badan Badannya kurus Susah untuk naikin berat badan Langsung aja order susu pengemuk dari werewolf That's it guys Terakhir jangan lupa senyum Jangan lupa bahagian Waktu itu Stay awesome Peace Kita ketemu lagi Next time Bye bye Thank you guys Sub indo by broth3rmax